Hai ini karakternya ini kurang-kurang berkarakter begitu maksudnya Oke kita potong saja disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya saya ucapkan selamat sore dan selamat berjumpa lagi nah tentunya masih di channel Gones vlog tentang kehidupan alam dan bonsai nah kawan pada kesempatan sore kali ini saya ini ada kegiatan yaitu mau mendangkel bahan bonsai itu bahannya dan itu persiapan alat-alatnya ya hehehe itu ada linggis ya nanti untuk jegol dan itu ada pot saya sediakan dua pot mungkin kalau yang kecil itu nanti ndak muat jadi kita pakai yang lebar yang lebih besar ya tapi potnya juga sudah bekas semua itu enggak apa-apa kawan Nah kita coba lihat lebih dekat kawan Hai nah ini loh bahannya Hai dan bahan ini saya rasa nih sudah waktunya untuk dipindahkan ya dipindahkan lalu di program di dalam pot tidak di ground ground saja seperti ini kapan kita menikmati kalau ada di ground saja kawan ya Hai harus ini kawan ya potongan yang ini saya lakukan sekitar dua bulan yang lalu namun sekarang sudah ini keluar akar akar serabut ya waktu itu ini memang besar ya akar ini besar terus menjalar ke sana gitu ini saya potong disini nah seperti ini prosesnya ya ini ada berapa ini ada akar serabut yang cukup banyak ini nanti kita seleksi ya kita kita pilih mana yang lebih kita perlukan begitu nah seperti ini bahannya ya belum besar cuman ya kalau disini saja kita nggak bisa menikmati proses ya ini batunya batu karang gunung ini disini juga ada ini juga sudah waktunya di apa dipot ya lama ini disini terus potnya atom itu sudah pecah semua itu ya ya ini hampir menyatu kawan ya seperti ini ini dolar kawan tapi daunnya nggak bisa kecil tetap aja sebesar ini kalau daunnya ya lain lagi kalau dengan itu yang namanya kimeng atau sangceng itu lebih bisa dikecilkan lagi baik kawan jadi kita lanjut untuk proses pendongkelan terangan ini peten 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 Terima kasih telah menonton 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 dulu kita potong kita tata saja di sini ya seperti ini langkah selanjutnya ini kita ikat pakai rapiyah kawan seperti ini kita tata dan kita ikat pakai rapiyah kawan seperti ini kita selamat menikmati selamat menikmati